Kita tunangkan yuk Dia bercerita kepada Bayu bahwa Pak Benny yang telah menyebabkan orang tuanya meninggal Bayu menyuruh Sester L untuk balas dendam kepada keluarga depan Tetapi Sester L tidak bisa balas dendam Karena dia adalah seorang perawat Tidak mungkin baginya menjelatai pasiennya Bayu akan berusaha untuk terus menghasut Sester L untuk tetap balas dendam kepada keluarga depan Sester L berkata dalam hatinya bahwa dia harus berhenti Belajar mencintai Felix dan harus melupakan Devan Karena mereka berdua anak dari seorang pembunuh Paseman menyuruh Pak Eddie untuk mengenap di rumah Emir Untuk menculik Nara Felix menelpon Devan dan memberitahu bahwa perusahaannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi Devan terus menelus teringat perkataan orang tuanya Devan menemui Gina di luar Gina berkata kepada Devan bahwa bapaknya setuju untuk bali investasi di perusahaan Pak Benny Gina menagih janji Devan untuk kembali kepadanya seperti dulu Devan meminta waktu kepada Gina untuk berpikir Kedatangan Devan dan Gina disembur hangat oleh keluarga Devan Devan memanggil Nara yang tidak pulang Devan menjelaskan kepada Nara tentang Gina Tapi sayangnya Sester L tidak peduli lagi Sester L memberi kebebasan kepada Devan untuk dekat dengan perempuan lain termasuk Gina Bayu sedang pulang ke Sester L mau nginap di rumah Pak Benny Karena tidak enak kalau harus berduaan dengan Bayu di rumah Karena Bu Delisa dan Emir nginap di rumah terapat Bu Fatima Sesampainya Bayu di rumah Bayu dipukul oleh Pak Edi Karena Pak Edi takut ketahuan Bayu bahwa dia sedang mengincar Sester L Atas suruhan Osman Bayu terkampar tidak sadarkan diri Pak Edi menelpon Osman bahwa dia salah sasaran Sester L tidak sengaja mendengar percakapan Osman Yang menyebut nama Bayu Sester L langsung menelpon Bayu tetapi tidak diangkat Tiba-tiba Felix datang dengan wajah senang Karena perusahaannya sudah stabil Namun Sester L menghindar dari Felix Karena peristiwa itu Sester L mengantarkan obat untuk Osman Sester L dikejutkan dengan opi perawatnya yang dulu Ternyata semua itu adalah jebakan Osman Osman berencana menjebloskan Sester L ke penjara Dengan obat yang dia berikan kepada Osman Osman menuduh Sester L telah memberikan racun kepadanya Belik berkata kepada Osman untuk meminjamkannya uang untuk menempus rumahnya agar dia dan Shirley tidak tinggal di rumah Mark Edi lagi Sebelum berangkat kerja Felix masih sempat merayu Sester L Felix mengajak Sester L untuk tunangan Tetapi Sester L belum siar Felix siap menunggu Sester L sampai ke panggung Terima kasih telah menonton!